Manusia bangga atas banyak hal, mulai dari akselerator partikel, sampai puisi dan Pokemon. Semuanya ada berkat sesuatu yang sangat dihargai manusia yaitu kecerdasan. Kita menganggap kecerdasan sebagai suatu sifat, seperti tinggi badan dan kekuatan. Pada dasarnya kecerdasan adalah kemampuan memecahkan masalah, terutama masalah bertahan hidup. Termasuk mencari makanan dan melawan pesaing seksual, sampai melarikan diri dari predator. Kecerdasan bukanlah hal yang tunggal, ini mencakup kemampuan mengumpulkan pengetahuan, belajar menjadi kreatif, membuat strategi atau berpikir kritis. Ini terlihat pada berbagai perilaku, mulai dari reaksi bawaan atau insting, sampai tingkatan belajar yang berbeda dan semacam kesadaran. Tidak semua ilmuwan sependapat tentang asal-usul kecerdasan, atau hal seperti apa yang bisa disebut kecerdasan. Lebih rumit lagi, kecerdasan juga berkaitan dengan kesadaran, karena kesadaran berguna untuk memecahkan masalah. Sebelum dilanjut, jangan lupa like dan subscribe, tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Definisi kecerdasan tidak begitu jelas, mungkin kita bisa menganggapnya seperti seperangkat keahlian yang lues. Seperti kotak perkakas, peralatan dasar, alat yang paling mendasar dalam kotak perkakas kecerdasan adalah kemampuan mengumpulkan informasi, menyimpannya dan memakainya untuk belajar. Dan membantu kita menjelajahi dan bereaksi terhadap dunia luar dengan sesuai, namun, makhluk hidup juga perlu mengawasi keadaan tubuhnya seperti rasa lapar dan rasa lelah. Informasi adalah dasar tindakan semua makhluk hidup, tanpanya Anda ada di bawah kendali lingkungan sekitar, tidak mampu bereaksi dengan sesuai atau fleksibel. Informasi jauh lebih berguna jika kita mampu menyimpannya, maka alat yang kedua adalah ingatan. Ingatan adalah kemampuan menyimpan dan mengambil kembali informasi sehingga makhluk hidup tidak perlu mulai dari nol lagi. Setiap kali melihat sesuatu yang penting, ingatan bisa berupa kejadian tempat dan asosiasi, juga perilaku seperti metode berburu atau mengumpulkan makanan. Seperti terbang harus diulang berkali-kali sampai dikuasai, inilah yang disebut belajar. Yaitu proses untuk menyusun peruntunan pikiran dan tindakan, intinya perilaku berurutan yang bisa diulang, diragamkan dan diadaptasi. Tiga peralatan ini memungkinkan makhluk hidup yang tampak bodoh, bertindak dengan cara yang sungguh cerdas. Jamur lendir yang sebenarnya hanya sebuah selebesar yang berlendir, menunjukkan perilaku yang mirip hewan dengan otak yang sederhana. Saat diletakkan dalam labirin dengan makanan di satu sisi, jamur lendir menjelajahi lingkungannya dan menandai jalannya dengan jejak lendir, seperti mengoleskan ingatan ke tanah. Seiring terus menjelajah dia menghindari jalan yang sudah ditandai, dan menemukan jalan menuju makanan, alih-alih terjebak dalam jalan buntu dengan buta. Sang jamur lendir menyesuaikan perilakunya demi mengurangi waktu dan usaha, ini perilaku bawaan dan ilmuwan tidak sependapat apakah ini termasuk kecerdasan walaupun ini memberikan kelebihan bagi jamur lendir. Lebah adalah contoh perilaku cerdas yang lebih adaptif, ilmuwan melatih lebah untuk memindahkan bola berwarna ke gawang demi imbalan gula. Lebah tidak tidak hanya mahir dalam perilaku yang alamiah ini, tetapi juga menjadi lebih efisien seiring waktu, saat ada beberapa bola lebah memilih bola yang terdekat dengan gawang meskipun warna bola tersebut berbeda dengan bola saat latihan. Untuk masalah yang lebih menantang, kita perlu lebih banyak fleksibilitas. Peralatan lebih canggih, dengan mengembangkan peralatan dasar, hewan yang lebih rumit mampu menyelesaikan lebih banyak masalah. Mereka bisa mengingat berbagai asosiasi, hubungan, dan trik mekanis, peralatan ini disebut perpustakaan ilmu. Misalnya rakun, makanan kesukaan mereka adalah makanan manusia, pendekatan mereka untuk memperoleh makanan ini bergantung pada beragam keahlian teoritas dan praktis yang membuat mereka pembobol yang mahir, yang mampu membuka jendela dan membuka kunci. Dalam sebuah penelitian, rakun diberikan kotak yang diamankan dengan beragam kunci, seperti gembok, pegangan pintu, dan masing-masing memerlukan kurang dari 10 percobaan untuk membuka semua kotak, bahkan saat kunci berbeda dipasang sekaligus dalam kombinasi yang kian sulit, yang harus dibuka secara berurutan dengan tingkatan kekuatan berbeda. Satu tahun kemudian, para rakun masih ingat kera membuka kotak dan sama cepatnya dengan percobaan pertama. Selain perpustakaan asosiasi dan keahlian kita, alat yang paling menakjubkan dalam kotak perkakas kita adalah kreatifitas. Kreatif berarti menghasilkan sesuatu yang baru dan berguna dari hal-hal tampak tidak berkaitan, dalam hal kecerdasan ini berarti membuat hubungan yang baru dan tidak lazim, menghubungkan ingatan dan keahlian untuk membuat solusi yang unik untuk suatu masalah. Dalam penelitian rakun berbeda, penelitian menunjukkan bahwa dengan memasukkan kerikil ke wadah air, mereka bisa menaikan ketinggian air sehingga mampu menggapai makanan yang mengambang, satu rakun menemukan solusi yang lebih baik, dia menumpahkan wadah airnya. Di sisi lain dari kreatifitas adalah menerapkan sumber daya baru terhadap suatu pekerjaan, yaitu peralatan fisik, misalnya primata yang menggunakan tongkat untuk memancing rakyat dari pohon atau gurita yang mengumpulkan dan merakit batok kelapa menjadi perisai portable untuk bersembunyi dari musuh. Mengumpulkan bahan untuk digunakan nanti, berhubungan dengan keahlian memecahkan masalah yang lebih canggih, yaitu perencanaan, perencanaan berarti memikirkan kegiatan yang diperlukan untuk sebuah tujuan dan menyusun dalam sebuah rencana. Saat ada kejadian tak terduga dan kesempatan baru, perlu dipertimbangkan apakah hal ini sesuai dengan rencana, contoh perilaku ini adalah menimbun makanan untuk dimakan nanti, ini perilaku bagi tupai, walaupun mereka menyembunyikan makanan secara insting, mereka tetap perlu keahlian berpikir yang tinggi untuk membuat keputusan terbaik. Tupai memeriksa setiap kacang dan membandingkan waktu dan usaha untuk menyembunyikannya, terhadap manfaat yang akan mereka peroleh darinya, kacang yang rusak atau rendah lemak akan langsung dimakan, sementara kacang yang belum matang akan masuk ke persediaan, tupai juga berpura-pura mengubur kacang jika mereka merasa diawasi, ini mengalihkan perhatian musuh dari harta karun aslinya, ini strategi yang cukup pintar, Karena untuk berencana menipu orang lain, Anda harus sadar bahwa ada orang lain seperti Anda yang berkemauan serupa, semakin rumit masalahnya, semakin banyak kombinasi peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikannya, semakin banyak peralatan, semakin besar keluasan untuk memecahkan masalah kehidupan, namun untuk masalah yang rumit sekalipun, keadaan hewan masing-masinglah yang menentukan, Tupai adalah omnifora yang menjaga wilayah kekuasaan mereka dengan ganas, masuk akal bagi mereka untuk mengingat tempat menyimpan makanan yang berbeda, dan menipu pesaing demi meningkatkan peluang hidup mereka Domba tidak memiliki trik-trik yang sedemikian maju, mereka pemakan rumput yang hidup dalam kawanan, keahlian yang penting bagi mereka adalah keahlian sosial, mereka mengenali dan mengingat banyak domba berbeda, bahkan manusia selama bertahun-tahun, keahlian rumit yang tidak berguna bagi mereka hanya membuang-buang sumber daya Manusia justru sebaliknya dan mengembangkan alat kecerdasan yang anehnya amat beragam, walaupun ini bermanfaat secara tidak sengaja kita menambahkan peralatan baru di atasnya, yaitu budaya Tidak ada yang bisa membangun roket atau akselerator partikel seorang diri, namun berkat kemampuan kita bekerja sama dan berbagai ilmu melintasi generasi, kita mampu menyelesaikan masalah kemampuan individu masing-masing, ini memungkinkan kita untuk membentuk planet ini semau kita Kita juga membuat masalah baru seperti sudoku, formulir pajak, dan teori, tapi begitu juga perubahan iklim dan resistansi antibiotik Untuk menyelesaikan ini kita harus berpikir lebih dari kehidupan jangka pendek, dan memikirkan masa depan, kita punya kotak perkakas kita hanya perlu memakainya Itulah arti kecerdasan menurut saya sendiri, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, terima kasih buat kalian yang sudah nonton ini, sampai jumpa kembali